Intro Dikabarkan dekat dengan Feby Rastanti Farel Bramasta ungkap rencana menikah tahun depan Farel Bramasta dikenal sebagai salah satu aktor dan juga model tampan yang memiliki banyak penggemar Selain karir, banyak netizen yang penasaran dengan kehidupan asbarannya Farel juga mengatakan jika dirinya memiliki keinginan untuk menikah muda Hal itu terungkap saat berbincang dirinya dengan presenter Melanie Ricardu Melalui video yang diunggah di kanal Youtube, Melanie mengakui berencana menikah tahun depan Rencana menikah kira-kira 25 tahun 27, tanya Melanie Hopefully next year, jawab Farel Farel Bramasta diketahui tengah menjalin kedekatan dengan Feby Rastanti Dirinya pun tak menamping hubungannya dengan Feby Rastanti sangat netat Farel Bramasta menjelaskan, kedekatan mereka berawal dari kerjasama Dirinya dan Feby berada di satu sinetron yang sama Keduanya pun merasa klop Berkeinginan untuk menikah muda dan mengakhiri masa lajang tahun depan Namun keinginan tersebut ditolak oleh sang ibunda Fena Melinda Sang ibu tidak setuju karena usia Farel Bramasta masih terlalu muda Dikutip dari Banjarmasinpos, sang ayah Ivan Fadila mengatakan Tidak pernah menghalangi niatan sang putra untuk menikah muda Dirinya yang memberikan masukan kepada sang anak tentang konsekuensi keputusannya tersebut Ivan mengaku hubungan putranya dengan Feby saat ini hanyalah sebatas pertemanan Meski begitu, Feby pernah ikut buka bersama dengan dirinya Ramadan lalu Sebelumnya, Farel sempat menjalin hubungan dengan rekan sama artis Natasha Wilona Banyak yang menyayangkan putusnya hubungan Farel Bramasta dengan Natasha Wilona Milana pun menanyakan tanggapan Farel terkait hubungannya dengan Wilu Siapaan akrab Natasha Wilona Pasalnya, masih banyak penelitian yang menyayangkan putusnya hubungannya dengan Wilona Tak dipungkiri jika dirinya dan Wilu memang memiliki kenangan tersendiri Aku merasa kita punya sejarah, kita punya kenangan bersama dan kita pernah saling sangat mencintai Jawab Farel Dirinya pun mengaku jika Wilu memiliki tempat spesial di hatinya Tak cukup sampai di situ, dirinya juga mengatakan bahwa ia akan tetap mencintai Wilona Sampai kapanpun, dia punya tempat spesial di hati aku Aku akan tetap peduli sama dia dan akan tetap cinta dia, kata Farel Namun ia melanjutkan, hubungannya bersama Wilu memang tak dapat dilanjutkannya Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat hubungan mereka tak bisa lebih serius Tapi memang nyatanya, sulut untuk kita untuk hubungan yang lebih dari itu Karena ada beberapa perbedaan sebetulnya Meski hubungannya dengan Wilu harus kandas, Farel tak menyesal Melihat latar belakang dari keluarga Farel, membuatnya berpikir perpisahan merupakan jalan terbaik untuk mereka Ya mungkin bisa, tapi kan tergantung orang yang menjalani ya Aku merasa di umur segini dan melihat latar belakang keluarga aku Kayaknya bisa adalah jalan terbaik untuk kita Jelasnya Terima kasih telah menonton!